Selamat sore, yang terhormat Bapak Dr. Adi Chandra, STMKOM, selaku dosen pengajar mata kuliah kecerdasan komputasional. Ada pun maksud dan tujuan terhadap video yang saya buat adalah menyampaikan hasil pujian UAS, yaitu menjelaskan paper serta program dengan topik konvulusional neural network. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang hingga kesimpulan dan diakhiri dengan penjelasan program yang saya buat. Berikut adalah program paper yang telah saya buat dengan judul Deteksi Cuaca dengan Algoritma Convulusional Neural Network. Latar belakang, cuaca adalah cara alam mengekspresikan kondisinya saat ini. Dan karenanya, untuk mendapatkan ide tentang perilaku atmosfer, kita harus memahami masa kini kondisi cuaca. Sebagai contoh, keadaan cuaca yang ditunjukkan pada gambar berikut. Berikut adalah contoh citra cuaca. Berbagai macam alat pengukur cuaca yang menganggap setiap pentingnya parameter cuaca cukup umum di dunia saat ini. Banyak laboratorium canggih menuntut akurasi tinggi dengan biaya yang lebih sedikit. Dan juga tersedia untuk identifikasi cuaca tersebut. Sejak fenomena atmosfer seperti itu, bervariasi karena banyak parameter, data besar dikumpulkan untuk pemahaman yang jelas tentang clear kondisi cuaca. Mengenali cuaca dari gambar juga merupakan bidang penelitian yang besar. Dan sekarang, sejumlah metode yang diusulkan setiap penelitian seperti convolutional neural network dapat melakukan penelitian dengan menggunakan dataset berbentuk image atau gambar. Convolutional neural network atau CNN mampu mengalahkan tantangan karya-karya sebelumnya dalam mendeteksi perkiraan cuaca. Convolutional neural network selalu memperlancar jalur objek mempelajari fitur dan menangkap representasi fitur yang berbeda menggunakan lapisan yang ada di model. Tapi satu hal yang penting adalah bahwa CNN tidak mampu seperti manusia untuk menyadari detail dari gambar yang diberikan. Aplikasi utama CNN adalah dalam pengkategorian image atau gambar, mengkelompokkan masing-masing gambar berdasarkan kemiripan dan juga dalam mengidentifikasi objek yang dibutuhkan dari sebuah gambar. Berikut adalah rumusan masalah yang saya temukan. Yang pertama, bagaimana mendeteksi perkiraan cuaca berdasarkan dataset, citra cuaca yang dimiliki, yang dimaksud untuk mengenali klasifikasi data bersamaan. Yang kedua, bagaimana mengetahui tingkat akurasi gambar berdasarkan dataset yang saling berkaitan dengan model yang dibuat menggunakan metode convolutional. Maksudnya convolutional neural network. Yang ketiga, bagaimana menampilkan sebuah grafik yang dapat mengetahui hasil perkiraan cuaca pada dataset citra cuaca berdasarkan model kurasi serta model error yang dimiliki. Ada pun tujuan yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeteksi perkiraan cuaca berdasarkan dataset citra cuaca yang dimiliki, yang dimaksud untuk mengenali klasifikasi data bersamaan. Yang kedua, menampilkan model akurasi berdasarkan dataset yang ada, yang saling berkaitan dengan model yang dibuat menggunakan metode convolutional neural network. Yang ketiga, yaitu menampilkan grafik yang dapat mengetahui hasil perkiraan cuaca pada dataset citra berdasarkan model akurasi serta model error yang dimiliki. Ada pun batasan masalah yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dataset yang dimiliki bereksensi image atau dead.jpk. Yang kedua, fokus pembahasan hanya pada mendeteksi perkiraan cuaca seperti cloudy, rain, sunrise, and sunshine. Yang ketiga, yaitu metode yang digunakan yaitu convolutional neural network. Metode Metode convolutional neural network adalah pengembangan dari metode multilayer perceptron atau MLP. Metode convolutional neural network atau disebut CNN lebih baik daripada metode multilayer perceptron atau disebut MLP. Dikarenakan metode convolutional neural network atau CNN memiliki keadaan jaringan yang tinggi dan sering diduplikasikan pada data kenalan citra sehingga mampu menghasilkan tingkat akurasi tinggi dan hasil yang baik. Sedangkan metode multilayer perceptron atau MLP dinilai kurang lebih baik daripada metode convolutional neural network atau CNN. Dikarenakan metode multilayer perceptron atau MLP tidak menyimpan informasi spesial dari data pengenal citra dan menganggap bahwa setiap piksel adalah fitur yang independen sehingga menghasilkan hasil yang kurang baik. Kutipan ini saya citasi oleh Disitasi oleh Raffly Alwanda. Berikut adalah gambar lapisan pada metode convolutional neural network. Yang pertama adalah input layer, lalu melakukan convolutional layer, lalu melakukan polling layer, selanjutnya melakukan phallic connection layer, dan menghasilkan output. Berikut adalah hasil berdasarkan program yang telah saya buat. Pada tahap implementasi metode convolutional neural network atau CNN, dilakukan resize terhadap citra sebanyak data saya yaitu kurang lebih dari 2000 citra image. Yang untuk dilatih, dimana citra awal berukuran 600x400 piksel, lalu dilakukan atau di resize menjadi 32x32 piksel. Kemudian setiap jenis citra image yang diberikan label sesuai dengan klasifikasi, lalu dilakukan proses penelitian atau pelatihan atau training. Dengan menggunakan metode convolutional neural network atau CNN. Pada convolutional layer, citra yang dimaksud berukuran 32x32 piksel, dilakukan operasi konvulusi dengan filter size 5x5 dan feature maps yang berjumlah 32 channel. Sehingga dimensi gambar berubah menjadi 188x148x6 piksel. Lalu pada max polling dilakukan pengurangan dimensi dari feature map atau down sampling, yaitu sehingga gambar berubah menjadi 74x74x32 piksel. Setelah itu dilakukan lagi operasi konvulusi pada convolutional layer dengan jumlah 64 fitur maps, sehingga dimensi gambar berukuran menjadi 72x72x64 piksel. Lalu ke tahap polling layer dengan jumlah 16 fitur maps, sehingga berukuran piksel menjadi 36x36x64. Nah, dari penjelasan di atas, kita bisa melihat dari hasil program yang telah saya buat. Nah, di mana berikut ditunjukkan bahwasannya konvulusi yang pertama adalah 148x148x32 piksel. Lalu mendapatkan max polling dengan size 74x74x32. Dan dilakukan perulangan-perulangan dengan menggunakan metode convolutional neural network. Sehingga pada tahap ini, fitur maps yang dihasilkan masih berbentuk multidimensional array, sehingga dilakukan feten atau reset feature menjadi bentuk satu dimensi array. Agar dapat digunakan sebagai input dan file koneksi layer dengan jumlah 5 fitur, yaitu di densinya itu adalah 5 fitur maps, yang terhubung dengan flatten-nya, yaitu sebesar 12.544. Nah, kesimpulan yang bisa didapat dari program yang telah dibuat adalah yang pertama, pada pengujian skenario EPOH pertama hingga EPOH ke-10. Nah, di sini saya menggunakan EPOH hingga sampai EPOH ke-10. Terhadap tingkat nilai ekurasi tinggi terdapat pada pengujian di skenario EPOH ke-9 dengan nilai akurasi sebesar 0,946 dan error 0,1480. Dan kedua, berdasarkan skenario yang dilakukan, bahwasannya skenario kedua berhasil mendapatkan tingkat akurasi yang baik dengan nilai loss-nya itu yaitu 0,6536 dan akurasi 0,7696. Ini menunjukkan bahwasannya, convolutional neural network berhasil mendeteksi cuaca dengan isyarat gambar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Berikut adalah program yang telah saya buat. Saya membuat program dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi yaitu Python. Di mana saya mengimport beberapa package yang disediakan oleh Python, yaitu seperti Numpy, Keras, Matplot, Lib, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan satu persatu dari coding tersebut. Yang pertama adalah saya mengambil gambar berdasarkan dataset saya, yaitu sebesar kurang lebih 2.000 dataset. Yang kedua, saya melakukan pengacakan berdasarkan image yang ada atau dataset yang ada, dan saya melakukan image tersebut ke dalam satu variable untuk menampung, memisahkan atau mengklasifikasikan image tersebut berdasarkan klasifikasi yang saya buat. Yaitu seperti, disini saya buat cloud set, rain set, sunrise set, dan sunshine set. Jadi disini saya memiliki 4 klasifikasi berdasarkan image, 2.000 image dataset saya. Yang ketiga, saya akan melakukan training dan testing image. Di mana disini saya juga membuat satu variable, yang pertama adalah train set dan test set. Di mana train set ini mengambil image lebih kecil dari 150 image. Di setiap klasifikasi yang saya buat. Artinya adalah 4 klasifikasi yang saya buat, saya terapkan ke dalam train set. Dan begitu juga di test set atau testing set. Disini saya juga menggunakan 4 klasifikasi dan image yang diambil adalah lebih besar dari 150. Yang keempat, saya menggabungkan atau menggabungkan image tersebut dan menjadikan rows dan columns dengan 150 rows dan 150 columns dengan 3 channel. Dan yang keenam adalah melakukan training dan testing. Training dan testing tersebut, saya masukkan ke dalam array. Nah di mana image tersebut akan saya looping sehingga apabila image tersebut memenuhi syarat berikut akan dimasukkan ke dalam variable extreme. Selebihnya akan dimasukkan ke dalam y-train. Selanjutnya, begitu juga untuk yang sebelumnya adalah train set. Begitu juga untuk test set menggunakan hal yang sama. Namun membedakan adalah image yang akan diluping. Nah selanjutnya adalah saya melakukan memasukkan array tersebut ke dalam 9p atau menjadikan gambar tersebut menjadi sebuah array. Nah selanjutnya, berikut adalah metode yang digunakan dalam mendeteksi image tersebut adalah convolutional neural network. Setelah melakukan, setelah melakukan, berhasil melakukan perhitungan algoritma tersebut, maka saya akan mengeprint model dari hasil perhitungan tersebut atau menampilkan ke dalam terminal base. Selanjutnya, berikut adalah hasil untuk compile berdasarkan perhitungan akurasi dan loss yang dimiliki berdasarkan image tersebut. Nah disini saya menggunakan epoch 10. Kita bisa, disini epoch yang saya hasilkan bersifat dinamis. Jadi kita bisa buat bebas mau berapa epoch. Kebetulan saya membuat disini sampai 10 epoch. Dan selanjutnya, hasil tersebut saya show atau saya tampilkan ke dalam bentuk grafik. Berikut adalah kode untuk menampilkan grafik untuk akurasi training. Dan berikut adalah kode yang untuk menampilkan grafik loss terhadap training. Itulah hasil penjelasan dari kode saya. Selanjutnya, saya akan menunjukkan ketika kita menjalankan program tersebut. Nah yang pertama, saya akan melakukan running dengan menggunakan pcnn.p. Lalu akan melakukan pemrosesan, di mana saya di dalam program ini akan menampilkan hasil model sequential yang sudah saya terapkan di paper saya. Nah disini saya akan menjelaskan sedikit lagi bahwasannya model ini ditampilkan berdasarkan kode. Code berikut, print model summary. Nah disini setelah menampilkan model tersebut, saya akan melakukan perulangan epoch. Hingga mendapatkan akurasi epoch ke 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Dan mendapatkan akurasi berdasarkan epoch tersebut. Setelah itu, setelah epoch di print, maka program akan menampilkan grafik berikut. Di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang grafik berikut adalah, di mana epoch pertama mendapatkan akurasi yang sangat buruk, yaitu 0. Dan di epoch kedua, dia mendapatkan hasil yang sangat baik, dengan akurasi adalah 0,7 sekian. Nah disini adalah akurasi berdasarkan epoch yang diterapkan ke dalam grafik. Nah untuk melihat akurasi model lossnya adalah berikut. Nah yang pertama, seperti yang pertama tadi, bahwasannya akurasi loss yang pertama adalah sangat buruk. Dan perhitungan kedua, atau epoch kedua, memiliki akurasi yang sangat baik. Itulah hasil dari presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kata atau kalimat yang tidak berkenan, sebelumnya saya mengucapkan, mohon maaf, saya akhiri, terima kasih. Terima kasih telah menonton!